Pemirsa Masyarakat Sugai Bungur Kumpen Moro Jambi menggelar aksi unjuk rasa di kantor ATR BPN Provinsi Jambi menuntut hak kepemilihan lahan redistribusi yang berikan negara. Dalam kegiatan ini pihak ATR BPN mendeboi dan melakukan audiensi. Aksi unjuk rasa masyarakat terjadi dan bermula di halaman DPRD Provinsi Jambi yang kemudian berlanjut ke kantor ATR BPN Provinsi Jambi pada Senin 22 Juli 2024. Puluhan masa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat Sungai Bungur Kumpen Moro Jambi terpantau membawa spanduk menuntut hak kepemilikan lahan redistribusi yang dijanjikan negara kepada mereka sejak 2002 silam. Berdasarkan lembar pres rilis resmi yang diterima awak media diketahui surat keputusan BPN Pusat bernomor 25X1-2002 menjelaskan lahan redistribusi seluas 1.500 hektare diberikan negara untuk masyarakat setempat. Pemerintah melalui instansi terkait di wilayah Provinsi Jambi pun telah melakukan upaya turun ke lapangan mengidentifikasi permasalahan. Namun berdasarkan keterangan rilis yang diperoleh belum juga mendapat titik terang. Pada saat aksi di alhaman kantor ATR BPN Provinsi Jambi terpantau pejabat ATR BPN Provinsi Jambi, Prihat Tomo, selaku gambit survei pemetaan hadir langsung. Ia mengungkapkan akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat tersebut. Kita sama-sama kita bahas juga sama BPN Provinsi Jambi tersebut. Mungkin enggak cuma kami aja, dari biar mungkin enggak bahan-bahan penerbangan usia, dari itu, gitu. Dari itu dari Pemprov, kami teruskan mungkul kemanus dari waktu penuh, Pemprov. Sekarang selesaikanlah, Pak, menurut prosedur pemerintahan Bapak, yang menjelang menunggu proses itu, kami ingin ambil. Kami terpengaruhnya enggak janji sehari-dua hari ini, selesai. Nah itu butuh waktu, kamu enggak, saya sudah banyak kan itu. Sekarang selesai, terus gitu, terus selesai. Pak, kondisikan dulu, saya peran saya, Bapak kembali ke sana, kondisikan dulu sama terakhir sana. Terima kasih.